Intro 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 Boi menem? Hmm? Iya? Hmm Kamu kenapa sih? Kok bakal nganisilnya berubah? Dingin sama saya? Intro 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 Aduh! Jatuh segala lagi Intro 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 Aduh ati Thank you Aduh 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 Thank you Aduh Hai, Nat. Halo. Oh ya, aku mau membahas soal pertunangan kita. Jadi gini, hanya empat hotel berbintang lima yang mampu menyediakan catering di acara pertunangan kita nanti. Nah, kira-kira kamu suka yang hotel mana? Terserah kamu aja. Ah, Nat. Kayaknya cuma aku deh yang excited mempersiapkan pertunangan kita. Kamu kayak biasa aja gitu. Kamu kayak gak peduli sama sekali gitu. Kenapa sih? Kan pertunangan ini kamu yang mau. Nat, aku pikir nih ya. Aku pikir kamu itu udah tulus menerima cinta aku gitu. Kamu juga udah cinta sama aku, kamu udah sayang sama aku. Tapi ternyata enggak ya. Kenapa sih? Apa kamu masih punya perasaan sama mediator itu? Bisa enggak? Enggak usah bawa-bawa Alif dalam masalah ini. Kenapa? Kenapa nama Alif enggak mau disebut? Karena nyakit hati kamu? Atau karena orang rendahan itu yang sangat kamu harapin tapi justru dia enggak mengharapkan apapun sama kamu? Iya. Dia enggak bisa berbalik sayang sama kamu. Enggak usah sok tau kamu tuh enggak tau apa-apa ya. Tentang aku sama Alif kamu enggak tau apa-apa. Aku harus tau, Nat. Seharusnya kamu buka mata kamu, Nat. Buka. Plis, ada aku loh di sini. Cinta itu janjinak. Dan kesetiaan itu penting. Dan kamu harusnya mikir dong. Siapa yang paling setia berada di sisi kamu sekarang? Aku, Nat. Eh, siapa yang minta kamu setia sama saya? Ada satu hal lagi ya. Saya pikir kamu tuh udah mulai berubah jadi lebih baik. Tapi ternyata salah. Sebentar. Maksud kamu, aku pura-pura gitu? Udah lah. Saya tau kamu. Dari cara kamu mengatasi masalah kentos dan bapaknya Alif. Saya udah tau. Kamu tuh pura-pura. Enggak ada niat baik. Memang kamu sama mama, sama papa, sama saya, kamu baik. Tapi sama orang lain? Enggak. Egois, arogan, itu kamu. Nat. Please, Nat. Please. Aku ngelakuin semua ini, itu cuma buat kamu. Cuma kamu, Nat. No, no, no. You did it for you. Bukan buat saya. Oke, oke. Nat, tolong. Tolong denger aku, Nat. Aku pilih kamu, karena aku yakin. Cuma kamu yang aku mau, Nat. Mungkin di hati aku ini, itu cuma ada kamu. Dan satu lagi, Nat. Terserah. Aku gak pernah peduli. Kamu mau menilai aku seperti apa, terserah. Tapi satu hal yang harus kamu tolong. Penilaian kamu, itu tidak merubah apapun. Kita tetap akan tunahan. Pak. Kamu ingat ya, saya mau tunangan sama kamu. Itu karena papa dan mama. Ya. Dan ingat, sebelum ada ikatan resmi yang namanya buku nikah, sebaiknya kamu stay di jalur kamu. And I'm gonna stay in my life. Oke? Tas ya. Lo gak bisa ngeremen gue, Tas. Lo gak bisa ngeremen gue! Lihat aja. Setelah gue berhasil miliki lo, gue akan mengambil perusahaan dokap lo. Bro, bro, bro. Nah. Apa sih? Kenapa? Bad mood gue. Bad mood kenapa? Lo kesesan sama Natasha. Kenapa sih? Itu cewek bener-bener angku, bro. Hampir aja kesabelan gue habis gagal Natasha atau mana? Iya. Santai, santai, santai. Ingat, Dre. Rencana lo tinggal selangka lagi. Iya, iya. Lihat aja. Natasha bakal menyesal karena dia pernah ngeremein gue. Ketika gue sudah nikahin Natasha, gue akan nunjukin muka asli gue. Gue akan membuat Natasha seolah-olah dia merasakan neraka dunia buat dia. Gitu dong. Itu Andre yang gue kenal. Relax dong, bro. Lo masih mau main. Kalau enggak, gue enggak main. Ini lo main. Oke. Sama-samu-samu-samu. Good morning mama, pagi sayang, sayang semalam Andre terserah mama. Ngapain dia? Ya dia cerita soal persiapan pertunangan, ngurusin catering, ngurusin undangannya. Terus kenapa? Ya kamu bantulah dia. Ya kan dia mau biar aja dia sendiri yang ngurusin. Kamu sendiri loh yang bilang kalo kamu mau ngelanjutin pertunangan ini. Ya kan jangan bikin malu keluarga. Malu kenapa sih mah? Kan dia laki-laki mau ngurus semuanya ya gentle aja kan. Ini yang mama khawatirkan. Kamu itu gak serius ya mau ngejalanin pertunangan ini. Mama sudah berulang kali bilang sama kamu. Dipikir-pikir dulu baik-baik untuk ngelanjutin pertunangan ini. Apa kamu bisa marah loh kalo dia tau kamu gak serius? Emang bener sih sekarang gue nyesel. Ceroboh banget setuju pertunangan sama Andre secepatnya. Gimana coba sekarang? Uuuuuhh Uuuuhh 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 Uuuuh 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 Ayang Beb kita gak boleh jadian sama si Roti Sobek alias Saga Temennya Sagon, temennya Nastar Siapa juga sih yang suka sama Saga lagi yang saya sama dia tuh gak jadian bang Bener ya, jangan sampai jadian sama dia ya Kalau kamu jadian sama dia bisa kena biang keringet tau gak Lagi yang saya juga gak mungkin suka sama Saga Saga tuh orang egois, budek tuh narsis, gak mungkin deh Bener banget Ayang Beb, si Saga egois Mendingan sama Bang Ijo, walaupun narsis tapi gak egois Saga ngepokin burung darah tuh Oh gitu, gitu Pagi-pagi udah gibahin orang Udah gibahin gua Sama odol kampung ini juga Diam, diam Kalian gak doblolan lain apa yang ngomongin gua? Gak, denger dulu deh Maksud gua tuh Apa maksudnya? Eh Saga, temennya Sagon, temennya Kue Cubit Pas banget lo nongol pas kita ngomong, biar lo denger Gek Gue gak jatuh ya Ternyata lo di belakang gua tuh ngomongin gua Oke fine, thank you Hey, this is my dream mas Ambil Enggak Enggak Emang, bakal gua ambil Makanya gua kunyah Gua bawa ke Pelaminan Bang Udah gak apa-apa ya, Ben Aduh, harusnya gua gak ngomong kayak tadi nih Sudah dibangang, bang pulang aja Sama masuk dulu, ah Selamat bekerja ya My dream Hey, sepertinya Jalan gua untuk menuju Pelaminan dengan Ayang Beb kita Lancar Si Saga tersingkir Muka lo kenapa bro, kuset gitu Strikadrun apa, biar mulus Gua lega sama orang Kita ya Gua udah tau Keliatan dari gerak-gerik lu Lu penasaran kan sama kita Gua udah mulai suka kan sama kita Gua hafal betul Lu itu orangnya gimana Lu itu, kalau menginginkan sesuatu Harus lu dapetin Tidak, Andrea Gua nyerah Udah andai ah Gua nyerah Laga lu Gua tau, lain di hati, lain di mulut Kenapaan itu? Undangan itu, undangan? Gila Udah jadi aja loh Abis ini mau gua bagiin nih Ke klien-klien, pakai kurir Terus? Anak-anak kantor gimana? Ting, anak-anak kantor Tidak, kalau nggak lu kasih tau deh Untuk anak-anak kantor Suruh dateng aja hari Minggu jam 4 di rumah Natasya Minggu jam 4 Oh iya? Lu kapan mau ke pengadilan buat ngurus kasus lipahannya si Natasya? Ini? Buang-buang berkasnya nih Abis ini kayaknya kesana Kenapa ya, Mak? Oh iya, gua sekalian nitip dong Undangan buat Alif Nih Alif, gua nitip undangan buat Alif ya Si Alif? Bukanya masih sakit ya? Tch Udah, udah sembuh Gua sih benar-benar mati aja sekalian Tapi udah sembuh kok Sembuh? Tau dari mana lu? Si Kentos kemarin ngasih tau gua Kemarin kan dia ke pengadilan tuh Dia ngasih tau kalo Alif udah masuk ke pengadilan Cuman gua gak suka tuh sama Alif Kentos tuh cerita sama gua Katanya Alif itu jatuh Ah gua gak ngerti gimana dia terluka Terus sosokan diobati nama si Natasya Emang pinter tuh mediator itu Sosokan mencari kesempatan dan kesempitan Biar dilukain aja cari perhatian ke Natasya Bentar, bentar Bukanya Pak Ian pernah bilang ya Jangan pernah ngundang Alif Ke pesta apapun atau ke acara apapun gitu Udah tenang Masalah Pak Ian itu urusan gua Gua sengaja manggil si Alif Gua pengen ngetes Seberapa besar nyalinya dia Buat dateng ke acara pertemanganku sama Natasya Ya Sekalian gua pengen Ngeliat aja Mimik mukanya Pasti dia bakal Menyesal Cemburu Iya kan? Oke oke Gua ikut aja dah Ini ya? Ini Gua jalan ya? Iya Agh Ero P 엥 Ero 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 Terima kasih.